Ini, coba dulu. Segala trik telah Yanti lakukan demi sang buah hati Nikolas berselera makan kembali. Mulai dari memperbaharui cita rasa dan tekstur, sampai memberikan mainan. Sudah lebih dari dua minggu, bayi berusia delapan bulan ini mengunci mulutnya rapat-rapat ketika menerima suapan makanan. Padahal sebelumnya, ia perlu lima menit saja untuk melahap empasi yang diberikan. Namun kini, dari tiga sendok makan bubur, pasti tersisa minimal seperempatnya. Tak jarang drama tangisan si kecil turut warnai rutinitas makannya ini. Bagi para ibu, situasi ini pasti pernah terjadi. Anak mengalami GTM alias gerakan tutup mulut. Anak menjadi mogok makan, termasuk makanan favoritnya. GTM bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tergantung penyebabnya. Mungkin juga bosen sama tekstur makanannya, karena kan masih bubur saring, mungkin mau yang lebih kasar. Di minggu ini sih mau mulai coba yang teksturnya lebih kasar. Mungkin dia mulai mau unyah hal ya, karena kan ada gigi. Kalau baca di Googling gitu sih sebenarnya nggak baik kasih mainan, tapi kasih mainan. Bosen ganti lagi. Meski GTM terus berlanjut, Yanti berusaha konsisten menerapkan waktu santap maksimal 30 menit di meja makan. Tujuannya agar disiplin ini berlanjut hingga ia tumbuh dewasa nanti. Sempat pusing menghadapi GTM, Yanti pun pernah hilaf mencekoki Niko dengan makanan. Pernah sih, tapi disitu langsung pikir lagi, aduh nggak boleh kayak gini, karena takutnya dia trauma kan. Takutnya dia trauma tiap kali makan, dipaksa kan. Akhirnya yaudah dibatasin 30 menit, dia nggak habis, ya udah stop. Soalnya kan kalau paksa terus pun sebenarnya bukan babynya yang capek kan. Perasaan, feeling orang tua pun capek kan. Ibu tak perlu pusing jika buah hati mengalami GTM. Pasalnya, anak usia 6 bulan hingga 3 tahun rentan mengalami kondisi ini. Berbagai faktor sebabkan anak menolak makanan. Di antaranya, laju pertumbuhan yang melambat setelah anak berusia 1 tahun. Kebutuhan kalorinya pun menurun yang membuat rasa laparnya semakin jarang. Rasa bosan akan makanan, tumbuh gigi, bahkan trauma makan juga dapat melatar belakang di GTM. Saat GTM terjadi pada buah hati, lakukan tindakan berikut. Terapkan aturan makan maksimal 30 menit. Relakan makanan yang tersisa bila telah lewati batas waktu. Latih anak mengenali rasa lapar dan kenyangnya. Makan tak harus dengan nasi. Kerasikan menu menggunakan piramida makanan. Bila anak sangat susah makan, tambahkan sedikit garam dan rempah sebagai bumbu alami. Jika anak belum menyukai rasa yang diperkenalkan, jangan menyerah. Coba hingga 20 kali, sehingga rasa itu bisa melekat pada indera pengecap anak. GTM pun bisa dihindari dengan memperhatikan beberapa hal. Preferences rasa dia, dia tuh sukanya yang rasa apa nih? Karena dia kalau suka rasa manis, mungkin kita ada kesulitan untuk memberikan beras misalnya, atau bubur misalnya. Karena itu kan lebih tawar. Jadi kita mungkin harus memilih karbohidrat yang preferences rasanya manis. Dilihat, tanda lapar kenyangnya tuh dilihat. Namanya responsive feeding. Jadi kalau misalnya dia paling enak itu ngasih makan, sebetulnya baru bayinya habis mandi, sama baru bangun tidur. Namun, jika GTM berkepanjangan, ibu patut waspada. Seperti yang terjadi pada Nasha. Sudah tiga kali, Nasha dirawat di rumah sakit karena mogok makan. Sehari-hari, bocah berusia tiga tahun ini hanya mau menyatap hidangan bercitar rasa pedas. Merita sang bunda pun selalu sajikan sambal lombok pada setiap makanan anak sulungnya itu. Alasan dokternya ya sudah, kalau memang anak yang maunya nasinya pedas, kasih aja. Karena ini anak nggak mau makan apapun. Hanya mau susu dan ngemil pun nggak. Jadi apapun yang dia mau, kasih. Nggak apa-apa, insya Allah. Apalagi BAB-nya kan juga, pup-nya Alhamdulillah kan nggak ada masalah. Jadi ya sudah, lanjutkan. Nasha mengalami mogok makan sejak mengonsumsi empasi di usia enam bulan. GTM berkepanjangan membuat bobot badannya tak naik signifikan. Kini beratnya 12 kilogram. Bandingkan dengan adiknya Enzo yang sudah mencapai 9 kilogram di usia empat bulan. Kekurangan zat besi menjadi salah satu penyebabnya. Anemia iya pernah, karena itu bahkan sebelum dia benar-benar anemia, itu dokternya sudah memprediksi itu. Jadi sudah dikasih ada dulu suplai, apa namanya, vitamin untuk zat besinya. Itu sudah dikasih dari dia usia satu tahun, yang baby. GTM merupakan gejala yang paling umum terjadi pada anak yang menderita anemia defisiensi besi. Yakni kondisi kekurangan nutrisi zat besi yang menyebabkan penurunan jumlah sel darah merah. Dan angka kejadian anemia bayi dan balita di Indonesia cukup tinggi. Yakni sekitar 40 hingga 45 persen pada tahun 2007 berdasarkan survei Kementerian Kesehatan RI. Pada anak yang mogok makan, pemberian zat besi menjadi sangat penting. Zat besi dapat dipenuhi dari makanan seperti bagi merah dan sayuran hijau, juga dapat pula ditunjang dari suplementasi besi. Kalau lama-lama anak tidak makan sumber zat besi yang cukup, ya terjadilah anemia. Kalau terjadi anemia, lebih jelek lagi nafsu makannya. Ya salah satu zat besi itu kan fungsinya untuk anak lebih bergairah, ya. Kemudian untuk otak juga dia berfungsi, ya di samping tadi sel darah merah. Untuk fungsi kekebalan juga. Jadi anak yang anemia dia jadi cepat, jadi kurang bersemangat, malah gampang sakit susah sembuh. Kekurangan zat besi dapat berdampak pada kecerdasan, tingkah laku, dan pertumbuhan anak. Besi juga merupakan sumber energi bagi otot, sehingga berpengaruh terhadap ketahanan fisiknya. Walau GTM bisa mempengaruhi kesehatan si kecil, jangan menyerah untuk membuatnya bersemangat makan kembali. Nikmati tiap proses pemberian makan, karena inilah kegiatan yang bisa mempererat hubungan ibu dan anak. Navita Sari, Muhammad Derajat, melaporkan untuk NET.